Karikatur politik memang dapat menjadi penyampai pesan yang efektif. Demikian menurut kartunis dari Media Berita Politico. Karikatur politik mampu menunjukkan kemunafikan dan kebodohan. Menurut penyelenggara pameran karikatur politik tahunan di Washington DC ini, ibu kota Amerika memang sebuah kota politik. Lebih dari 100 karikatur ditampilkan pada pameran yang ramai dipenuhi pengunjung. Kandidat capres Partai Republikan Donald Trump menjadi favorit para kartunis dibanding kandidat lainnya. Tom Tolles adalah kartunis harian Washington Post, pemenang hadiah Pulitzer. Menurutnya karikatur politik mengandung muatan ironi dan kritik. Kartun politik yang bagus juga harus sederhana. Bagi pengunjung, pameran ini menghibur sekaligus bermanfaat. Di beberapa negara, seniman yang mengejak pemimpin politik dalam bentuk karikatur dapat dijebloskan ke penjara. Padahal, mentertawakan politikus merupakan bagian dari proses demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, setiap orang akan peduli politik. Dari Washington DC, Tim VOA.